Tahun 2022, capaian jumlah kendaraan bermotor hanya mencapai 80% dari target yang telah ditetapkan. Masih ada 20% kendaraan di Bangkalan yang tidak melakukan uji kir kendaraan. Di Subbangkalan mengimbau para pemilik kendaraan yang belum melakukan uji kir kendarannya untuk segera melakukan uji kir agar terhindar dari penghapusan data. Uji kir berkala merupakan kewajiban bagi para pemilik kendaraan bermotor untuk mengecek kendaraannya layak jalan. Tahun 2022, Disuhu Bangkalan mencatat ada sebanyak 3.800 kendaraan bermotor di Bangkalan yang sudah melakukan uji kir kendaraan bermotor. Capaian angka ini hanya 80% dari target kendaraan bermotor yang harus melakukan uji kir kendaraan di Bangkalan. Hal ini dimungkinkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan uji kir kendaraan selain imbas pandemi COVID-19 khususnya di sektor ekonomi. Disuhu Bangkalan juga mengimbau para pemilik kendaraan yang belum melakukan uji kir kendaraannya segera melakukan uji kir kendaraan guna menghindari adanya penghapusan data yang nantinya akan merugikan para pemilik kendaraan sendiri. Ya Pak, terkait dengan capaian jumlah kendaraan yang melakukan uji kir di Dinas Perhubungan Buat Bangkalan sendiri untuk tahun 2022 seperti apa? Jadi untuk tahun ini, Mas 2022 ini mengalami penurunan dari sekitar 100% itu, kita capaian kemarin itu sekitar 80%, sekitar 3.800 lah. Dari kemarin data yang kita himpun itu, di data obis kita capai 3.800 kendaraan. Apa ada sangsi Pak untuk pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji kir sendiri Pak? Nah, terkait dengan itu nanti kendaraan yang tidak melakukan uji, nanti kita mungkin melakukan penghapusan data. Nah, ini sekali lagi untuk masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji, monggo diujikan saja daripada nanti jadi beban dia ketika mengujikan ulangan gitu. Kendaraan di Bangkalan yang sudah melakukan uji kir kendaraan tahun 2022 masih didominasi kendaraan angkutan barang seperti truk dan pick-up, selanjutnya kendaraan pribadi.